Bayi baru lahir itu tidak pernah bisa memilih dari mana, dari rahim mana, ibu mana dia harus lahir. Nah, harapan kami adalah bagaimana bayi ini secara otomatis dijamin harusnya oleh JKN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa namanya? Saya Indri Sri Sumbadra. Indri Sumbadra yang kebetulan dia sehari-hari, ini mendampingi sekolah perempuan. Dan di samping kiri saya yang tidak asing. Silahkan Pak Timbul dipenangkan. Sahabat kapal perempuan, saya Timbul Sregar, Koordinator Advokasi BPJSW. Terima kasih Mas Idwas, Mas Mbak Indri untuk undangan dan teman-teman sahabat kapal perempuan sehat selalu. Nah, Bang Timbul, ini pas sekali nih Bang Timbul datang. Di podcast yang pertama tentang ngomongin tenang kesehatan lah BPJS. Itu banyak sekali respon positifnya Bang Timbul. Khususnya ibu-ibu dan kaum perempuan di lapis bawah yang ternyata, Oh, itu kok saya seharusnya bisa dapat informasi seperti ini. Banyak sekali layanan-layanan yang mereka tidak tahu. Nah, sekarang Bang Timbul, kita pas sekali saya katakan karena baru-baru ini, itu ada undang-undang kesehatan yang baru, yang baru disahkan. Ya, Indri ya? 11 Juli 2023. Betul, Bang Timbul. Masih hangat sekali Bang Timbul, masih grass lah. Istilahnya fresh from the open. Tapi Bang Timbul, kasus-kasus kekerasan berbasis gender, Nah, misalnya, ya kita tahulah, misalnya ada KDRT, terus juga kasus-kasus misalnya kanker rahim, terus bagaimana para perempuan juga masih bingung, saya ini kalau mau tes IVA, di-cover nggak dengan BPJS? Itu masih banyak terjadi. Nah, kita mendengar waktu Menteri Kesehatan Budi Sadikin ya, Budi Gunadi Sadikin itu di awal pembukaannya, dia bilang bahwa undang-undang ini akan menekahkan promosi dan prevensinya, atau pencegahannya, bukan pengobotannya. Nah, itu kan pas sekali dengan Bang Timbul. Nah, untuk masuk ke situ Bang Timbul, ini Indri selama ini kan mendampingi kaum perempuan khususnya. Itu banyak sekali kasus-kasusnya Bang Timbul. Ya, Bang Timbul, jadi saya cerita sedikit ya, ada agota sekolah perempuan di Jakarta yang itu belum tahu soal pap smear itu bisa di-cover oleh BPJS, pap smear, tes IVA gitu ya, dan akhirnya itu berdampak pada ketika dia menggunakan alat kontrasepsi yang itu harusnya berkala, diperiksakan gitu ya, itu mengakibatkan sakit gitu di reproduksinya. Nah, itu salah satu contohnya ya Bang Timbul ya, akhirnya itu memang sosialisasi BPJS itu bisa meng-cover pemeriksaan pap smear, IVA, kemudian apa namanya, ya mendukung juga bagaimana korban kekerasan gitu ya, terhadap perempuan. Itu bagaimana Bang Timbul? Itu, ini salah satu contoh saja Bang Timbul. Ya, jadi memang tentunya sahabat kapal perempuan bahwa upaya yang baik itu memang dimulai dengan preventif, promotif. Selama ini ya, kalau kita perhatikan data BPJS Kesehatan mendeskripsikan jumlah kasus yang datang ke FASKES untuk melakukan pelayanan kesehatan itu 1,1 juta per hari, kali 365 kita bisa bayangkan. Nah, kuratif yang memang banyak ini terjadi karena preventif, promotifnya lemah. Dan kalau kita perhatikan dari sisi anggaran gitu memang juga kurang ya. Berapa tuh kira-kira Bang Timbul? Masih di bawah 1T kalau untuk BPJS, masih sekitar 500an milan dan sebagainya. Nah, ini tentunya yang memang saat ini pemerintah sudah mendorong bagaimana pembiayaan promotif preventif ini dihadirkan lebih banyak ya. Dengan lahirnya Permenkes 3 tahun 2023. Kalau kita baca pasal 11 huruf D-nya itu PAPSMIR, dijamin, semuanya itu ada ya. Nah, memang tentunya ini baru Permenkes ini, baru beberapa bulan tinggal memang harus tersosialisasi ya. Nah, dan itu memang dijamin oleh JKN, iya. Supaya bagaimana di hulunya ini kita perkuat bahwa masyarakat sehat itu harus dengan pencegahan. Ya, tidak hanya untuk masalah PAPSMIR dan sebagainya. Ini juga didorong bagaimana mendorong penyakit seperti katastrofik, jantung, strok, gagal ginjal, ya. Kanser. Ini juga yang kalau saya lihat data di BPJS Kesehatan, itu memakan biaya besar. Misalnya jantung 12 triliun untuk 15 juta kasus, itu dalam satu tahun. Belum lagi kansernya, belum lagi. Khususnya kanser cervix, Bang Timbun, untuk kaum perempuan ini. Ya, ini juga memang sangat besar. Jadi kanser itu menduduki urutan ketiga, yang memang menurut saya harus didorong pencegahannya. Nah, makanya ada screening-screening yang diatur di Permenkes 3 tahun 2023. Nah, ini yang memang harus teredukasi. Nah, supaya sebelum ataupun kita takut ketahuan, ya takut untuk kanser, ya harus berani untuk melakukan screening. Dan screening itu dijamin oleh JKN. Artinya, kita jangan khawatir biayanya dan sebagainya. Nah, lebih baik tahu terlebih dahulu. Kalaupun sudah stadium 1, lebih mudah ditangani daripada kalau nanti sudah stadium terminal. Seperti itu, keempat dan sebagainya. Nah, jadi sahabat kapal perempuan, hendaknya memang ini teredukasi dan semuanya bisa diketahui. Nah, tinggal nanti jangan takut. Harus berani seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, Bang Timbul tadi bilang bahwa anggaran untuk preventif dan promotif sangat kecil. Ya. Idealnya berapa nih, Bang Timbul? Ya, kalau menurut saya dengan adanya Permenkes 3 2023, itu memang harus perlu edukasi dan banyak juga hal-hal yang diperkuat di paskes-paskes ya untuk bisa mendukung screening ini. Nah, pemerintah harus bisa mengalokasikan lebih gitu ya. Kalau di BPJS Kesehatan sendiri, memang ini kan usaha kesehatan perorangan. Itu memang masih di bawah sekitar 500an miliar ya. Dibandingkan dengan total pembiayaan yang Rp113 triliun di 2022, ini memang masih kecil. Nah, tentunya dengan upaya pencegahan yang sekarang di semang, apa, yang diprioritaskan. Nah, ini juga BPJS Kesehatan akan mendorong bagaimana pencegahan-pencegahan ini diperkuat dengan screening-screening yang lebih masif. Nah, artinya dengan Permenkes 3 tahun 2023, menurut saya akan meningkat anggaran untuk pencegahan ini. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi Mas Idos dan Bang Tibul, artinya itu PAPS, MIR, IVA, tes-IVA, tes kesehatan reproduksi sebagai upaya preventif untuk perempuan, itu bisa dilakukan langsung. Kita bisa mengunjungi PAPS, Mas. Iya, itu dijamin. Jadi, ketentuannya ada di Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Nah, tinggal nanti kita edukasi ya. Memang persoalannya kan selama ini regulasi JKN berubah cepat. Tetapi yang kurang diikuti, ya, edukasi. Berarti apa yang harus kita lakukan, Bang Timbul? Misalnya ini, kami sebagai perempuan miskin yang sebenarnya kami juga peserta BPJS. BPJS, meskipun misalnya BPJS, PBI, misalnya. Apa yang harus kami lakukan? Jadi, memang tentunya negara diwajibkan mendaftarkan dan membayar iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Jadi, ada dua. Masyarakat miskin dan tidak mampu. Menjadi peserta JKN yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tinggal dibagi nanti. Nah, ini yang memang peserta, apa, rakyat kita yang pemegang kartu PBI penerima bantuan iuran ini harus benar-benar maksimal menggunakan PBI ini untuk pencegahan. Jadi, para ibu harus berani datang ke PASKES. Jadikan PASKES itu sebagai bagian yang gaya hidup. Bahwa kita jangan takut datang ke PASKES, tapi itu menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga kita bisa dicek gula darahnya. Kita bisa dicek tensinya. Kita bisa dicek tentang hal-hal lain tadi ya. Kesehatan reproduksi ya. Kesehatan reproduksi dan sebagainya. Jadi, gak usah khawatir. Setiap sebulan sekali datang aja, gak perlu bayar. Karena semuanya sudah dijamin. Karena kita gak tahu kapan kita kena gula darah. Kapan tensi kita gak normal. Kan gitu. Nah, jadi gaya hidup mencegah itu harus di edukasi. Nah, ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga gitu ya. Harus berani untuk melakukan pemeriksaan dini. Karena, bukan bicara biaya lagi, karena sudah dijamin, tinggal kemauan dan waktu kita untuk berangkat ke PASKES. Nomor permain kes, nomor 3, tahun 2023. Itu Mas Idas yang menjadi, apa namanya? Anda akan kita sosialisasikan. Nah, Bang Dibul, kalau gitu, orang kan mungkin sekarang enggan datang ke PASKES, enggak datang ke rumah sakit, mungkin karena istilahnya Bang Dibul. Kalau sakit baru datang. Kalau sehat, malas dia datang. Padahal kan sehat pun kita harus periksa kesehatan kita. Nah, apakah dengan undang-undang kesehatan sekarang yang mempromosikan tentang preventif dan promosetif, ada mau dirubah enggak logo? Atau nama rumah sakit menjadi rumah sehat? Misalnya begitu lah Bang Dibul. Ya, jadi kalau kita baca undang-undang kesehatan yang baru kemarin disahkan 11 Juli itu, ya, terminologinya masih rumah sakit. Rumah sakit, ya. Nah, cuma memang gini, undang-undang kesehatan itu kan mengkampanyekan 6 pilar transformasi layanan kesehatan. Pertama, layanan primer. Nah, ini yang layanan primer ini yang memang menjadi harapan kita untuk gencar melakukan proses promotif dan preventif. Preventif dan promotif, ya. Nah, ini yang harus diseriusin oleh pemerintah. Pasal-pasal yang muncul di undang-undang kesehatan yang mendorong arah pencegahan ini akan menjadi sia-sia kalau di lapangan tidak dilakukan dengan alokasi anggaran yang sangat mumpuni. Nah, yang kedua, transformasi layanan kesehatan itu layanan tujukan ke rumah sakit. Yang ketiga, ketahanan kesehatan. Obat-obatan dan alat kesehatan. Yang keempat, tentang sumber daya manusia tenaga kesehatan, tenaga medis kita. SDM NAKES. Nah, ini juga diperkuat karena jumlah dokter kita menurut Pak Menkes dan memang yang terjadi saat ini masih kurang. Satu banding seribu penduduk untuk dokter umum. Kalau ada 273 juta peserta, eh, rakyat Indonesia harusnya 273 ribu dokter umum. Kalau dokter spesialis, satu banding 2.500. Kalau ada 273 juta rakyat Indonesia, paling tidak ada 109 ribu dokter spesialis. Nah, demikian juga dengan distribusinya. Jadi, ini juga terkait dengan bagaimana pencegahan yang nanti didorong oleh pemerintah melalui puskesmas, ya seluruh wilayah Indonesia harus ada puskesmas. Nah, Pak Timbul, saya ingin balik lagi dalam konteks pencegahan dan promosi. Nah, yang kedua begini, Bang Timbul. Baru-baru ini kan saya suka sekali membaca tulisannya Bang Timbul, kan, di beberapa media. Karena Bang Timbul memang ini terkenal sekali dengan BBJS. Artinya, Kamus BBJS Kesehatan Indonesia. Baru-baru ini Bang Timbul kayaknya sangat gundah sekali dengan beberapa kasus, misalnya, kaitannya tadi, kekerasan berbasis gender. Khususnya bagi kaum perempuan miskin khususnya. Mungkin Indri ini punya banyak kasusnya nih, Indri. Yang kaitannya dengan bayi ini kemarin kemana ya, Indri? Ini, Bang Timbul, jadi lanjut tadi tentang Undang-Undang Kesehatan ya, yang preventif dan promotif itu, bagaimana, sejauh mana Undang-Undang Kesehatan baru kita ini memperbaiki jaminan kesehatan nasionalnya untuk bayi melahirkan. Karena dari tulisannya Bang Timbul, itu ada harapan dari Undang-Undang Kesehatan ini. Bagaimana menurut Bang Timbul penjelasannya ya? Ya, terima kasih, Mbak Indri. Jadi tentunya, sahabat kapal perempuan, Undang-Undang Kesehatan ini memang lebih spesifik mengatur di pasal-pasal. Pasal 40 tentang kesehatan ibu, 41-42 tentang kesehatan bayi, dan sebagainya. Itu memang didorong untuk pencegahan ya. Kemudian juga bagaimana penanganan sebelum melahirkan, pada saat melahirkan, dan tumpu kembang, gitu ya. Itu juga... Itu sangat, ini runtut dong Bang Timbul. Ada, ada. Tetapi memang tentunya, dalam Undang-Undang Kesehatan ini kan, regulasi operasionalnya itu kan diamatkan ke PP dan sebagainya, permengkes mungkin. Nah, itu nanti yang memang harus juga diseriusin oleh pemerintah, supaya memang Undang-Undang Kesehatan ini benar-benar bisa lebih meningkatkan pelayan kepada masyarakat. Sebagai contoh misalnya, ketika pasal 40, 41, dan sebagainya mengamanatkan tentang perlindungan kepada ibu dan bayi baru lahir. Nah, sekarang untuk bayi baru lahir misalnya. Sampai saat ini, kan kita mengacu pada penjaminan JKN bagi bayi baru lahir itu di pasal 16 dan pasal 28, Pempes 82 2018. yang dijamin langsung siapa? Ya, bayi yang baru lahir dari ibu peserta JKN. Yang tidak memiliki JKN bagaimana? Nah, dia harus menunggu 14 hari. Nah, ini kan juga menjadi persoalan. Kembali, saya mau mengatakan gini, bayi baru lahir itu tidak pernah bisa memilih dari mana, dari rahim mana, ibu mana dia harus lahir. Nah, harapan kami adalah bagaimana bayi ini secara otomatis dijamin harusnya oleh JKN. Karena bayi baru lahir, itu kan belum tentu semuanya sehat. Bayi bisa saja baru lahir, langsung membutuhkan NICU. Nyawanan Natal Intensive Care Unit. Nah, biayanya nggak murah. Nah, artinya pernah kami menangani kasus ketika si ibu tidak menjadi peserta JKN, artinya dia harus menunggu 14 hari untuk mendaptarkan bayinya. Bayinya butuh NICU hari itu. Karena tidak punya uang 3 juta per hari dan sebagainya, dia pulang. Nah, artinya kan ini potensi sangat besar membuat si bayi meninggal. Nah, Indri kan kamu barusan melahirkan kemarin, karena Indri, bagaimana itu bisa dibayangkan lah ya. Lama sekali kan setelah ada kebutuhan belum beli rubinnya. Iya, betul. Eh, tinggi ya. Tinggi itu harus diintensif. Harus ada di ICU dan sebagainya. Itu kebayang bagaimana orang yang tidak punya jaminan. Jadi memang tentunya dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Kesehatan, kalau regulasi operasionalnya itu tidak diubah, yang memang bisa menjamin bayi baru lahir tidak dapat pelayanan diskriminatif, ya percuma aja pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Kesehatan. Makanya, saya, dalam tulisan saya, saya katakan, pemerintah harus fokus bagaimana menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir ini. Nah, ini yang selama ini masih belum bisa tercapai. 305 kematian ibu bayi, 24 kematian bayi, 24 per seribu pelahir. Nah, ini kan persoalan yang harus diseriusin dengan apa? Dengan regulasi yang memang betul-betul terimplementasi. Itu, Bang Tibul. Itu yang saya mau perdalam. Jadi, selama ini angka, tingginya angka ibu melahirkan, tingginya angka tadi bayi meninggal ketika lahir. Ada kaitannya nggak, Bang Tibul, dengan JKN yang tadi belum punya perspektif itu, Bang Tibul? Sangat. Sangat, menurut saya. Justru begini ya, ketika Perpres 82 2018 itu didiskusikan, salah satunya itu di daerah Kuningan, itu seorang pejabat Kemenkes, Pak Dr. Donald, itu pernah mengatakan begini, kita harus membuat regulasi JKN ini untuk bisa mendorong penurunan kematian ibu dan bayi. Nah, tetapi memang perspektif para pembuat ini kan juga belum sangat, apa ya, sangat sadar bahwa terjadi diskriminasi kepada bayi baru lahir ini. Nah, itulah yang menurut saya salah satu yang juga mendukung masih tingginya kematian bayi baru lahir. Harusnya, bayi baru lahir dengan segala konteks apa yang ada terjadi pada ibunya, dia harus dijamin. Supaya, dia punya hak hidup karena bayi yang baru lahir tidak selamanya akan sehat. Nah, jadi, kembali, ada undang-undang kesehatan, kami memohon, meminta, mendesak pemerintah, regulasi di Perpres 82, nanti kan akan direvisi ya, sekarang lagi proses revisi. Pasal 16, pasal 28, itu benar-benar diabdikan untuk mengatakan, baik baru lahir, dari orang tua siapapun, baik peserta atau tidak, otomatis dijamin. Dan dalam konteks pembiayaan, menurut saya, dengan gotong royong, yang tahun lalu, kita bisa mengumpulkan 144 triliun, untuk membiayai seluruh peserta JKN, yang biayanya 113 triliun, kita mencatatkan surplus, yang di akhir 2022, itu ada 56 triliun. kalaupun, dana gotong royong, pendapatan iuran ini, kita berikan kepada bayi, yang lahir otomatis, saya yakin, tidak akan mengurangi, dana surplus kita, atau menyebabkan, sampai defisit, enggak. Nah, ini yang menurut saya, kembali, bahwa, JKN itu, mengabdikan kepada, kemajuan bangsa, melalui, indikator-indikator kesehatan, itu yang bisa kita, stunting juga. Bagaimana, JKN juga harus bisa mendukung, pencapaian 2024, stunting 14%, kematian ibu dan bayi. Jadi, dari sisi regulasi ini, yang harus dibuat, sehingga, membuat, apa yang akhirnya, mendorong, penurunan kematian ibu, kematian bayi baru lahir, dan sebagainya. Nah, Bang Timbul, ini kan, bagus sekali Indri, apa, data-datanya banyak banget. Nah, bagaimana yang ada di lapangan ya Indri? Yang diomongin Bang Timbul, sebenarnya terjadi enggak di lapangan? Ya, Bang Timbul, saya bacakan, ada satu kasus dari Gersik, apa, mengenai, bayi melahirkan ya. Jadi, ini dari, kabarnya dari, Mbak Iva Hasanah, di Gersik, itu, menyampaikan bahwa, ketika UHC, berlaku di Gersik, itu, apa namanya, bagus ya, tetapi, itu hanya, itu akan sulit, bagi daerah-daerah yang perbatasan. Jadi, antar kabupaten, jadi mengalami kesulitnya, untuk mengakses, apa, apa sih namanya? BBI, JKN itu. BBI, JKN itu. Jadi, tetap ada, ada kesulitan, bagi daerah-daerah, bagi warga-warga yang ada di pesisir, di daerah terpencil, gitu. Ya, justru itu menurut saya memang begini, semangat hadirnya JKN adalah, Jaminan Kesehatan Nasional kita adalah, bagaimana bisa melindungi seluruh rakyat. Bagi yang mampu, ayo bayar. Kalau dia karyawan, bagi tugasnya pengusaha berapa persen, pekerja berapa persen. Bagi yang mandiri, yang mampu bayar sendiri. Kalau yang tidak mampu, menurut pasal 14 dan 17, didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah, baik pusat, melalui APBN, maupun daerah oleh APBD. Nah, ini perintah Undang-Undang Dasar, perintah Undang-Undang 40, perintah Undang-Undang BPJS. Dan sekarang juga ada di Undang-Undang Kesehatan. Tinggal nanti bagaimana kembali politik anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya mau mengatakan begini, pemerintah pusat melalui APBN-nya selalu mengkampanyekan, kami melindungi, mengalokasikan 96,8 juta rakyat. Tapi dalam realisasi, ya seperti di 2022 kemarin, kalau saya hitung, 44 triliun yang dialokasikan pemerintah itu, pusat, itu kan hanya meng-cover 86,6 juta. Artinya masih ada 10 jutaan yang memang belum terisi. Betul. Nah, kalau saya menduga kuat, politik anggaran. Nah, itulah makanya menurut saya, Undang-Undang Kesehatan itu harus didukung oleh kecukupan anggaran. Yang memang, ya ini persoalan yang muncul sekarang polemiknya adalah dihapuskannya mandatory spending kesehatan di Pasal 171 Undang-Undang 36 tahun 2009, yaitu minimal 5% APBN dan 10% APBN untuk kesehatan, ketika dihapus, ini mengancam perlindungan masyarakat miskin di JKN. Oke. Karena apa? Takutnya pemerintah pusat bilang, yaudahlah, kan Bansos Iuran ini kan masuk bagian dari 5%. Nah, kalau tidak lagi dieksplisitkan menjadi kewajiban negara, kewajiban pemerintah pusat, maka bisa saja nanti, yaudah, kita pasang 4%. 4% termasuk Bantuan Sosial Iuran ini akan berkurang lagi. Nah, Pak Timbul, dalam konteks itulah, sebagai penutup nih, Bang Timbul, sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari-dari Bang Timbul. Apa kita nih, sebagai pasien dan juga sebagai masyarakat sipil menghadapi tadi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bang Timbul? Pertama, Undang-Undang Kesehatan kita kan sudah promotif dan sudah preventif. Kedua, tadi juga ada bagaimana Bang Hadapi kasus-kasus ketika supaya bahwa JKN ini harusnya ada kaitannya dong dengan angka kematian ibu dan kematian bayi. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi. Apa ini kita sebagai masyarakat sipil ini, Bang Timbul? Dan juga mungkin Indri kan sudah mendampingi komunitas. Apa yang harus kita lakukan? Atau pesan apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat? Ya, jadi tentunya memang program JKN ini harus teredukasi. Dan itu menjadi sebenarnya menurut Undang-Undang SJSN kan bahwa pemerintah BPJS itu semua edukasi. Nah, tapi memang harus kita juga sosialisasi dibantu oleh masyarakat. Nah, yang kedua tentunya regulasi operasional Undang-Undang Kesehatan ini yang akan dibuat oleh pemerintah harus membuka, harus melibatkan masyarakat sipil. Dan seluruh masyarakat sipil yang terlibat ini harus punya konsep bagaimana bisa enam pilar transformasi layanan kesehatan mendarat di bawah. Terimplementasi. Terimplementasi dengan tadi cita-citanya kan mempermudah akses layanan. Tidak hanya di kota. Bagaimana di daerah 3T? Bagaimana puskesmas yang ada saat ini belum semuanya memiliki USG alam. Masih 66,7 persen. Nah, memang pemerintah menjanjikan 2023 akan ditambah lagi 2024. Nah, ini semuanya kan memang harus didukung oleh anggaran. Jadi, selain regulasinya itu dibuka pelibatan masyarakat, juga pemerintah pusat dan daerah harus punya politik anggarannya. Karena kesehatan tanpa dukungan anggaran, itu ya akan menjadi sia-sia dan akan menjadi macan kertas doang kan di atas undang-undang. Jadi, kembali persoalan ini kan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kesehatan. Nah, dengan undang-undang kesehatan ini pemerintah harus terbuka, open. Nah, sehingga persoalan-persoalan di bawah, misalnya tadi yang saya sebutkan, kalaupun perpres 8-2 nanti direvisi dan katanya sedang diproses, jangan mendiskriminasi baik baru lahir. Itu misalnya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan alat USG ini harus terdistribusi ke seluruh wilayah. sehingga pencegahan kepada ibu yang sedang hamil ini bisa benar-benar maksimal. Jangan juga sekarang masih 66,7 ya. Ya, ya oke lah itu fakta, tapi harus dipercepat. Karena biar bagaimanapun juga ibu melahirkan pasti banyak tersebar. Nah, ini yang harus kita provide, pemerintah persediakan bagaimana pencegahan-pencegahan ini bisa lebih baik. Nah, jadi kembali pemerintah daerah juga jangan sampai anggaran kesehatannya itu kurang ala kadarnya dan sebagainya. Intinya berarti anggaran harus selalu mendukung. Mendukung, ya. Dalam undang-undang kesehatan disebutkan gini, anggaran kesehatan baik pusat maupun daerah harus diprioritaskan pertama. Nah, tinggal nanti bagaimana menginterpretasikan tentang diprioritaskan. Nah, ini kan kita menunggu bagaimana juga undang-undang kesehatan diturunkan. Bagaimana konsep PP-nya untuk mengatakan undang-undang anggaran kesehatan itu diprioritaskan. Diprioritaskan. ini ya. Nah, kalau pun diprioritaskan bagaimana si pemerintah daerah ini benar-benar memprioritaskan. Pemerintah pusat benar-benar memprioritaskan. Jangan juga nanti kembali masalahnya keberlangsungan fiskal. Akhirnya, ya ala kadarnya. Ini yang kita tidak mau seperti itu ya. Itu tadi ya, Bang Timbul sama Mas Idos apa namanya keterlibatan di dalam penyusunan PP maupun perpres itu masyarakat wajib terlibat. Karena di dalam undang-undang pasal 41 itu yang tadi Bang Timbul sebutkan bahwa hanya menyebutkan perasa upaya kesehatan bayi dan anak. sementara analisisnya Bang Timbul bahwa itu adalah jaminan untuk JKN anak bayi melahirkan. Itu harus dipastikan nanti di aturan turunan dan turunannya. Jadi undang-undang memang tidak mengatur secara teknis. Ada regulasi operasional. Itu harus dibuka dan masyarakat yang memang menggumuli masalah-masalah kesehatan ini harus ikut terlibat dan pemerintah harus membuka jangan sampai seperti ini kembali waktu Perpres 8 2 2018 dibicarakan saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Dokter Donald bahwa ini harus mengabdi pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi. Kata-kata itu Bang Timbul terakhir yang menurut saya bagus sekali untuk menutup bahwa JKN kita dan tadi kesehatan asuransi JKN dan juga tadi dampak dari kematian ibu melahirkan dan juga ibu melahirkan dan anak melahirkan supaya turun angkanya kematiannya itu harus punya korelasi dengan JKN terakhir Bang Timbul sebagai penutup apa yang Bang Timbul sarankan khususnya buat masyarakat dan juga kelompok perempuan khususnya kelompok perempuan miskin nih Bang Timbul yang selama ini kurang terakomodasi dengan apa yang namanya JKN ini apa kira-kira yang pas buat mereka Bang Timbul sebagai kata penutup ya jadi sahabat kapal perempuan bahwa secara regulasi undang-undang negara sudah mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu dalam JKN jadi seluruh sahabat kapal perempuan dimanapun berada harus berani untuk meminta haknya kepada pemerintah pusat dan daerah satu yang kedua bahwa fasilitas yang disediakan oleh program JKN dengan perpres-perpres dan permenkes-permenkesnya itu juga harus bisa teredukasi sehingga mereka bisa tahu sehingga mereka oh saya punya hak untuk screening pap smear ya harus jalankan nah jadi dengan pengetahuan ini harus disertai yang ketiga punya kemauan untuk melakukan upaya screening sebagai proses preventif tidak hanya untuk ibu-ibu sahabat kapal perempuan untuk bapak-bapak juga yang memang mungkin merasa batuk-batuk jangan dulu sampai apa ya sampai parah baru ya upayakan pencegahan mengetahui segala kondisi di awal supaya kalaupun terjadi sesuatu masih tahap awal sehingga mudah untuk disembuhkan termasuk remaja remaja juga dewasa anak-anak semuanya lansia nah tentunya yang memang kita harus terus dorong pemerintah BPJS kesehatan juga berikan pelayanan perlindungan lebih bagi masyarakat tentang itu amanat pasal 5 undang-undang 39 tahun 99 tentang HAM dan undang-undang pelayanan publik karena biar bagaimanapun juga mereka punya keterbatasan nah ini yang menurut saya jangan sampai ada masyarakat lansia masih nunggu berjam-jam untuk layannya dipoli masih menunggu berjam-jam untuk dapat obat nah ini seperti hal-hal seperti ini harus diubah paradigma berpikir bahwa kita diamanatkan untuk memberikan perlindungan lebih lebihnya itu konkret seperti itu oke terima kasih bang timpung ya terima kasih luar biasa tidak terasa sudah 30 menit ya terima kasih ada yang mau disampaikan lagi Indri apa sudah cukup tadi sebetulnya ada yang ditambahkan sedikit soal ada kasus juga nih timbul di Kupang jadi ini kebetulan memang kapal perempuan itu membentuk bekerjasama dengan organisasi lokal di Kupang di berbagai wilayah termasuk di Kupang itu ada pos pengaduan jadi nah apa bulan lalu itu menerima pengaduan tadi bayi melahirkan gitu ya bayi melahirkan terus kemudian tidak punya PPJS ibu-ibunya tetapi karena pos pengaduan ini sudah apa namanya sudah punya pengalaman mendampingi apa korban pengaduan gitu ya itu jadi bisa di bisa dibantu ya tetapi itu tidak terbayang kalau tidak ada semacam pos pengaduan tidak ada kayak semacam BPS Watch di daerah memang tadi promosi atau sosialisasi untuk undang-undang banyak sekali tadi regulasinya ya Bang Timbul sama Mas Idos itu luar biasa nah Bang Timbul ini kan banyak sekali sebenarnya ya upaya-upaya yang berusaha dilakukan oleh pemerintah dan juga tadi Indri sudah sampaikan juga upaya-upaya masyarakat sekolah perempuan lah seperti juga supaya upaya-upaya Bang Timbul tentang adanya BPS Watch nah ini ada regulasi ada policy yang bagus tadi sudah concern dengan promosi dengan preventifnya namun di sisi lain ada juga kelompok-kelompok masyarakat sipil sekolah perempuan dan BPS Watch yang sudah melakukan upaya-upaya itulah nah kedepannya Bang Timbul supaya ini lebih sinergis lebih tertata dengan baik supaya gaungnya tuh lebih kena gitu Bang Timbul apa yang harus kita lakukan segera nih Bang Timbul untuk menyambut ini policy yang bagus dan juga nih beberapa inisiatif yang sudah bagus supaya tadi BBJS ini harus punya kaitan dengan misalnya angka penurunan kematian ibu yang melahirkan dan juga bayi yang melahirkan itu Bang Timbul ya jadi tentunya memang regulasi ini harus sampai ke masyarakat nah jadi tentunya kalau kita baca undang-undang STSN ini memang edukasi ini ya BPJS tentunya pemerintah jadi kembali bahwa memang pemerintah kami mendorong dan selalu kami kesampaikan harus juga melibatkan masyarakat sipil misalnya sahabat kapal institut kapal perempuan di seluruh daerah misalnya melakukan sosialisasi nah jadi bisa saja nanti memang teman-teman sahabat kapal perempuan di daerah-daerah menghubungi BPJS kesehatan terutama sekolah perempuannya sekolah perempuannya untuk meminta mereka bersama-sama dengan sekolah kapal perempuan melakukan edukasi nah sebenarnya ketentuan ini anggarannya tetap mereka juga yang membiayai nah tinggal bagaimana kan nanti ini kan sosialisasi yang menurut saya bagian dari preventive promotive mempromosikan tentang JKN ini bagaimana ketentuannya bagaimana implementasinya bagaimana kalau ada masalah mereka menghubungi BPJS kesehatan nah misalnya ada persoalan di rumah sakit gak usah kita berdebat dengan dokter atau rumah sakit cukup menghubungi BPJS kesehatan biar BPJS kesehatan yang bicara ke rumah sakit selama ini kan kita berdebatnya ya Indri ya kalau ada persoalan kita berdebat sama dokter sama perawatnya itu sah ternyata Indri gimana Indri ke BBCS nya artinya kita ada kasus-kasus seperti di lapangan gitu ya kesulitan untuk mengakses BPJS itu harusnya ke BPJS nya dan itulah yang harus disosialisasikan juga jadi nanti ketika kita punya masalah kita laporkan biar BPJS kesehatan yang ngomong sama rumah sakit seandainya Bang Timur BPJS nya diem aja kalau ada kita keluar juga diem aja apa yang harus kita lakukan Bang Timur nah tinggal kita bisa menaik ekskalasi ke atas bisa sampai ke dirut saya pun pernah begitu ketika ada sebuah laporan tidak ditindak lanjuti ya kita larikan karena kalau sudah struktural melakukan pengawasan yang dibawa pasti menjalankan nah ini yang kita berharap pada seluruh insan BPJS kesehatan yang di daerah-daerah harus proaktif ya saya berharap nih BPJS kesehatan harus cari sahabat kapal perempuan di daerah supaya mereka BPJS kesehatan itu ayo mengajak supaya para ibu di edukasi ya bahwa kita semangat dengan undang-undang kesehatan ini pencegahan dan mempromosikan hidup sehat nah kalau gak sampai ya percuma nah jadi kalau kami sih berharap kembali tadi ya BPJS kesehatan ayo kerjasama ada organisasi namanya sahabat kapal perempuan di seluruh wilayah Indonesia ayo libatkan dan mereka teman-teman sahabat kapal perempuan ada anggotanya nah inilah yang bisa menjadi subjek untuk di edukasi supaya nanti mereka dapat edukasi mereka juga ketok tular kepada ibu-ibu yang lainnya sehingga lebih banyak ibu-ibu atau masyarakat secara umum mengetahui tentang bagaimana pelayanan JKN apa saja yang ditanggung sampai kalau ada masalah bagaimana mengatasinya bagaimana melaporkan bang timbul tadi kan mbak indri cerita bahwa dia juga mendampingi sekolah perempuan dimana sekolah perempuan juga sebenarnya itu kayak mirip-mirip BBJS ya nah itu menurut saya sih sangat bagus kalau salah satu materi tentang sekolah perempuan adalah tentang pelayanan kesehatan melalui BPJS kesehatan dan bisa gak BPJS tadi bekerja sama dengan sekolah perempuan kalau menurut saya mereka wajib ikut karena biar bagaimanapun juga ini forum ini sebuah media sebuah ruang yang memang memudahkan BPJS kesehatan itu menjalankan perintah undang-undang SJSN untuk mengedukasi tentang program JKN jadi sudah ada dan BPJS masih terbantu dengan sekolah perempuan pasti jadi BPJS kesehatan itu punya kewajiban ada forumnya nah tinggal antara forum dan tugas ini match tinggal jalan nah gimana Pak Indri iya betul itu sangat ini ya sangat apa namanya cocok ya jadi dua-duanya harus aktif iya dua-duanya harus aktif untuk saat ini memang itu yang terus dilakukan oleh pos pengaduan sekolah perempuan jadi kalau ada pengaduan terus nanti kita menghubungkan dengan BPJS BPJS nya juga memberikan penjelasan jadi memang tadi salah satu materinya yaitu harus tentang JKN tentang klien ini sangat bermanfaat sekali Bang Timbul karena kapal perempuan itu mendampingi juga di wilayah 3T tadi ya betul di Morota itu dan itu sangat jauh dengan paskes puskesmas apalagi kan itu harus nyebrang dulu akan sulit sekali dan kalau ada dua-duanya berperan aktif itu saya rasa apa namanya persoalan-persoalan itu mudah-mudahan bisa dikatasi ya ya menurut saya tepat dan sangat baik sekali kalau kapal perempuan pusat bisa membangun MOU dengan direksi itu menarik karena itu bagian dari upaya membantu tugas-tugas BPJS membantu tugas-tugas kapal perempuan jadi antara dua tugas ini kalau dikerjakan bersama-sama dengan forum yang jelas dengan yang ada ini lebih mudah khususnya di daerah-daerah yang sulit tadi ya jadi tentunya itu tadi saya sih berharap Pak Dirut nanti pastinya akan sangat welcome ya dan bagaimana teman-teman kapal perempuan juga bisa hadir untuk membuat emosi sehingga tadi daerah-daerah yang sulit itu bisa di edukasi gitu oke terima kasih Bang Timbul dan juga terima kasih juga Indri yang sudah menyampaikan kasus-kasusnya ya mudah-mudahan di depan kita tadi kita jadi Bang Timbul bisa gak kita bisa kayak semacam bikin kesepakatan lah untuk daerah-daerah yang sulit tadi karena kita hadapannya sebenarnya dengan BBCS bukan dengan dokter ya kan oke terima kasih Indri dan juga Bang Timbul demikianlah teman-teman percakapan kita hari ini dengan Bang Timbul Siregar pengamat dan juga aktivis BPS Watch dan juga Indri Sembadra sebagai rekan saya dalam memandu acara bincang-bincang tentang isu-isu terkait dengan BBCS Kesehatan demikian salam jumpa dan bener-beneran kita bisa kembali lagi di dalam topik podcast yang lainnya sampai jumpa sampai jumpa salam sehat salam sehat untuk seluruh sahabat kapal perempuan dimanapun berada terima kasih Bang Timbul terima kasih sama Mbak Hildi Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati